Berada dalam posisi loss adalah hal yang wajar dalam dunia trading. Walau berada dalam posisi loss itu menyakitkan, namun bagaimana Anda bereaksi terhadap loss jumlah besar itu jauh lebih penting daripada loss itu sendiri. Terutama, bila Anda memproyeksikan trading sebagai kegiatan jangka panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan mengakibatkan bumerang untuk diri sendiri. Ada yang langsung mundur dari market dan menjadi trauma. Ada lagi yang mengatasnamakan kompensasi, langsung melakukan trading balas dendam untuk melakukan pengembalian modal. Tidak ada reaksi tersebut yang konstruktif. Bahkan, reaksi seperti ini bisa menjadi destruktif bagi trader tersebut. Dari manapun loss itu terjadi, baik dari sisi salah strategi, kurang disiplin, atau alasan lainnya, semua trader pasti pernah mengalami loss dalam karir tradingnya. Bila seorang trader mengalami loss beruntun, biasanya akan diikuti oleh serangkaian kejadian khas antara lain. 1. Keluar dari trading terlalu cepat. 2. Memegang posisi terlalu lama. 3. Melewatkan momen karena trauma. 4. Overtrading. Bila Anda terkena salah satu sindrom pasca loss tersebut, akan mudah untuk terjangkiti tiga gejala sisanya. Dan bila Anda terkena sindrom pasca loss, maka akan sama berbahayanya dengan terkena sindrom kecanduan trading. Jadi ada tujuh jurus yang perlu Anda terapkan untuk menghindari gejala penyakit pasca loss ini. 5. Jangan pernah loss melebihi apa yang Anda dapatkan di hari sukses Anda. Bila secara rata-rata Anda bisa membuat 10 dolar dan target harian Anda adalah 15 dolar per hari, maka jangan loss lebih dari 10 dolar per hari. Tahu diri kapan harus loss dengan baik dan legowo adalah satu ilmu yang harus Anda kuasai. Hanya ada 4 kondisi hasil ketika Anda trading. Profit besar, profit kecil, loss kecil, dan loss besar. Selama Anda bisa tahu kapan berhenti agar tidak mengalami loss besar, Anda bisa hidup dengan tenang bersama ketiga temannya yang lain. Ini adalah manajemen resiko dalam bahasa yang paling sederhana. Bila Anda mengikutinya dengan disiplin, keserakahan Anda akan tertutup oleh analisa dan angka yang sifatnya lebih objektif. Seperti, apakah saya akan profit dalam kondisi grafik seperti ini? Kalau iya, kira-kira kecil atau besar? Berapa persen kemungkinan saya loss kecil? Apakah ada kemungkinan saya loss besar? Apa dasar argumen saya dari ilmu saya bahwa perkiraan akan profit? Anda akan terbiasa bertanya pada diri sendiri sebelum melakukan pembukaan posisi, dan bukannya langsung memasang posisi tanpa berpikir. Manajemen resiko yang baik akan memberikan profit teratur walau dalam jangka waktu lama, sementara manajemen resiko yang paling buruk akan menghilangkan semua dana yang ada di akun dalam hitungan hari. Tahu level stop loss sebelum masuk ke dalam trading forex, dan tahu garis support dan resistance sebelum masuk ke dalam trading FTT. Stop loss merupakan salah satu instrumen penting di dunia forex, dan dalam FTT pun sama. Stop loss adalah asuransi trading Anda. Anda berharap untuk tidak menggunakannya, tapi akan membuat Anda bisa bekerja dengan lebih tenang karena Anda tahu bahwa Anda terlindungi dari loss dalam jumlah besar. Jadi, bila Anda melakukan trading forex, selalu gunakan stop loss dan tahu di mana titik stop loss sebelum masuk pasar. Dalam trading FTT, selalu pahami garis support atau resistance untuk tahu apakah candle sedang berbalik arah, atau justru sudah mendekati garis batas. Bila market sudah mencapai harga tersebut, maka berhentilah tanpa kompromi. Jangan terjebak ilusi keserakahan, akan ada momen lain yang bisa Anda ikuti. Jangan pernah terlibat dalam trading balas dendam. Loss besar akan membuat semua jenis konflik internal yang Anda rasakan. Ingin membalas dendam, ketakutan, kemarahan, kebencian pada diri sendiri atau pasar, dan masih banyak lagi. Bila Anda menguasai martingale, maka makin mudah Anda terjebak dalam trading balas dendam. Anda sedang dalam kondisi panas, mengalami kekalahan, dana di akun Anda masih ada, dan Anda ingin mengembalikannya secepatnya. Anda bisa berhasil, namun Anda bisa gagal. Dan ketika Anda gagal, Anda terseret masuk ke dalam loss yang jauh lebih besar lagi. Kami tidak mengatakan bahwa martingale itu jelek. Yang kami sebut jelek adalah nafsu untuk segera mengembalikan loss menggunakan martingale. Hal yang sama pun berlaku untuk parlay. Parlay tidaklah jelek. Yang jelek adalah keserakahan yang ada di perasaan Anda yang membuat Anda terburu nafsu membuka posisi baru. Bila Anda terjebak loss, paksa diri Anda untuk berhenti trading dulu. Karena terjebak dalam trading balas dendam membahayakan akun Anda untuk dua alasan. Yang pertama, Anda akan melakukan trading tanpa menggunakan disiplin trading Anda lagi. Anda akan lebih berfokus untuk mengembalikan uang Anda yang hilang. Trading berdasar emosi dan keberuntungan bukanlah trading. Tapi gambling. Yang kedua, Anda akan meningkatkan persentase loss Anda bila gagal. Lebih banyak dari apa yang sudah Anda rencanakan dalam target loss harian. Jangan Anda singkirkan fakta bahwa Anda loss dengan mencari-cari kesalahan atau kambing hitam. Kalau Anda mau menerima kondisi profit, Anda harus siap menerima kondisi loss. Kedua kondisi ini sudah tersedia dalam satu paket dalam trading. Bertanggung jawablah dengan berusaha bangkit lagi dan menghindari kesalahan yang sama. Bila Anda gagal dalam melakukan swing trading, evaluasi ulang. Bila Anda melakukan kesalahan dalam masuk ke dalam satu momen, evaluasi ulang. Selalu catat dan evaluasi ulang kesalahan Anda sebagai bentuk pertanggung jawaban Anda. Istirahat sejenak Kadang, akan lebih baik untuk beristirahat dari trading dan bersenang-senang dulu. Masuk akun demo, dan bersenang-senang di sana. Tutup akun Anda, dan cari kegiatan lain. Jaga dana akun Anda, pertahankan kewarasan Anda, dan fokus pada hal lain. Tunggu hingga perasaan Anda membaik. Dan ketika perasaan Anda membaik, hasil pun akan membaik. Market tidak akan hilang besok pagi, market akan selalu ada untuk Anda ambil keuntungannya. Jadi tenang saja dan beristirahat dulu. Buka posisi dalam jumlah yang lebih kecil Ketika Anda mengalami loss, mental Anda sedang jatuh. Jadi, Anda bisa mempertimbangkan untuk memulai lagi dengan nilai pembukaan posisi yang lebih kecil. Alternatif lain Anda bisa kembali bermain di akun demo. Biasanya setelah sehari Anda bisa mendapat profit yang banyak di akun demo, kepercayaan diri Anda pulih lagi, dan masuklah ke trading real dengan menggunakan jumlah yang kecil dulu. Kembali dari loss yang besar intinya adalah memperbaiki diri, bukan meraih profit lagi. Bila Anda sudah tenang dan Anda sudah memperbaiki diri, profit akan mengikuti dengan sendirinya. Nikmati proses Dalam banyak hal, trading pun tak jauh berbeda dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu Anda kadang harus lebih fokus pada proses daripada hasil. Kehilangan uang bisa membuat Anda sadar di mana kelemahan strategi Anda dan memperbaikinya, dan membuat kegoncangan Anda tidak terlalu besar bila terjadi lagi di kemudian hari. Di kemudian hari, Anda akan tahu apa yang sedang terjadi, dan proses memperbaiki diri akan berjalan dengan lebih cepat. Semoga Anda bisa segera sampai ke tingkat itu. Bila Anda mempelajari hal baru dari video ini, jangan lupa untuk bagikan kepada teman Anda yang membutuhkannya, dan sampai jumpa pada episode lain dari kami. Terima kasih telah menonton!